Dual 2 Jago Pedang Seri 3 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 5 5. Hwasio Jujur 14 September, Pagi Sinar matahari menerpa sudut barat laut kota terlarang Walaupun matahari sedang bersinar, sudut ini tetap gelap dan sepi Jika orang tidak pernah pergi ke sana, mungkin ia tak pernah bisa membayangkan bahwa di dalam tembok kota terlarang yang indah dan megah Ini ada sebuah sudut yang demikian gelap dan terlantar Setidaknya Luksia Ofeng memang tak pernah membayangkannya Di bawah tembok kota yang spektakuler dan megah ini, ajaibnya, ada sebuah kota kumuh dengan bangunan-bangunan kecil yang jelek dan sederhana dan terbuat dari papan kayu serta batu batak kotor Jalanan di kota ini tampak sempit dan berlubang-lubang dengan beberapa rumah makan kecil yang hitam karena asap di satu sisi Serta warung-warung teh dan toko-toko kecil yang halamannya penuh dengan telur dan saus kacang Udara dipenuhi oleh bau asap, alkohol, ikan yang digarami, dan tau busuk Belum lagi bau-bau aneh lainnya yang entah dari mana asalnya, aroma wangian rambut wanita Serta bau aneh daging rusuk dan daging anjing panggang yang mengundang selera Semua ini bercampur menjadi satu serangan yang tak dapat dijelaskan dan tak bisa dibayangkan pada hidung setiap orang Luq Xiao Feng tak pernah membayangkan kalau aroma seperti ini bisa ada di dunia Ia pun tidak bisa percaya kalau tempat ini berada di dalam kota terlarang Tapi ia benar-benar sedang berada di dalam kota terlarang Seorang kasim teman Ganar Zhao yang membawa mereka masuk Ganar Zhao benar-benar orang yang mudah bersahabat Ia memiliki segala macam teman yang aneh-aneh dan menarik Sudut barat laut kota terlarang merupakan tempat yang aneh Aku bisa menjamin bahwa sekalipun kau, Chuan Lu, pasti tidak pernah pergi ke sana Walau seseorang ingin pergi ke sana, hal itu mungkin mustahil Kenapa? Karena disanalah rumah-rumah para kasim Sangat sukar bagi seorang kasim di istana kerajaan untuk bisa keluar dari kota Maka, bila mereka punya waktu luang, mereka akan pergi ke sana Jadi segala macam hal yang aneh dan gila bisa terjadi di sana Kau ingin pergi ke sana untuk menyelidiki Aku kenal kasim bernama Anfu yang bisa membawa kita masuk Tapi kenapa kita harus pergi ke tempat seperti itu? Karena, dari informasi yang ku dapatkan, kuda itu berasal dari sana Lalu apa yang kau tunggu? Cepat cari Anfu ada satu hal lagi yang harus ku katakan apa itu? Katakanlah kasim-kasim itu semuanya gila Mereka bukan hanya memiliki tingkah yang aneh Mereka pun bau dari mana asal bawah itu Karena walaupun tidak ada masalah yang sedang mereka hadapi Mereka sering sakit kepala Mandi, terutama, yang menimbulkan sakit kepala itu Jadi mereka sering tidak mandi selama berbulan-bulan Apakah kau menghendaki agar aku hanya menyeringai saja dan bertahan sedikit terhadap bau itu Karena mereka itu gila Mereka amat marah kalau orang lain memandang rendah pada mereka Jadi jika ansi kecil berbuat sesuatu yang mungkin tidak disukai pendekar besar lu Ku minta agar pendekar besar lu tidak memperdulikannya Jangan khawatir, asalkan aku bisa menemukan si mencuik suwe Aku tidak akan peduli jika kasim kecil itu menaiki kepalaku Saat mengatakan hal itu, Lu Xiaofeng pun tertawa Ia merasa situasi ini bukan hanya lucu, tapi juga menarik Tapi sekarang ia tidak tertawa lagi Tiba-tiba ia menyadari bahwa seluruh situasi ini bukan hanya tidak lucu, menarik juga tidak Kasim bernama ansi kecil ini memang tidak menaiki kepalanya Tapi ia memegang tangannya rat-rat Seperti menunjukkan semacam perasaan kasih sayang Kadang-kadang juga mengelus-elus kumisnya sambil tertawa Lu Xiaofeng merasa seluruh tubuhnya hampir saja menggigil tak tertahan Tak seorang pun bisa membayangkan bagaimana rasanya disentuh oleh seorang kasim jika tidak mengalaminya sendiri Dan berapa banyakkah orang di dunia ini yang pernah disentuh oleh seorang kasim Lu Xiaofeng Tiba-tiba merasa seluruh mulutnya dipenuhi oleh ludah yang masam dan pahit yang hampir membuatnya muntah-muntah Kenyataan bahwa ia belum muntah-muntah hingga saat ini adalah sebuah keajaiban Terakhir kali, setelah ia menghabiskan waktu 10 hari untuk menggali cacing tanah Ia mengira bahwa ia telah menjadi makhluk yang paling bau di dunia ini Baru sekarang ia menyadari bahwa dibandingkan dengan seorang kasim Bau tubuhnya itu seperti aroma lilin yang wangi Dan sepertinya ansi kecil memang hendak memperlakukan dirinya sebagai sebatang lilin wangi Kasim ini bukan hanya menggenggam tangannya, tampaknya dia juga ingin merabah sedikit di sana-sini Dia bukan hanya menyentuh kumisnya, sepertinya dia juga menahan diri untuk tidak mencoba merabah tempat-tempat lain di tubuhnya Melihat raut wajah Lu Xiaofeng, Ganar Zhao hanya bisa menahan tawanya Kenyataan bahwa ia belum tertawa hingga saat ini juga merupakan sebuah keajaiban Bau di dalam warung teh itu tampaknya malah lebih menyenat daripada di luar Pelayannya adalah seorang yang bertampang aneh, seperti laki-laki juga seperti perempuan Selalu melirik ke arah Lu Xiaofeng atau mengeditkan matanya pada si ansi kecil Lu Xiaofeng pun merasa sebal melihat orang ini Ia datang ke warung teh ini karena ansi kecil mengundang dirinya untuk minum teh dengan setengah memaksa Tak peduli apa, minum secangkir teh tentu lebih baik daripada diseret-seret oleh seorang Kasim mengitari tempat itu Di samping itu, teh yang disediakan ternyata merupakan teh yang bermutu tinggi Dan ansi kecil pun akhirnya melepaskan tangannya Aku sendiri yang menyelundupkan teh ini keluar dari istana, kalian tidak mungkin bisa mendapatkannya di luar sana Aku belum pernah merasakan teh yang begini enak Lu Xiaofeng mengakui Jika kau mau, kau boleh datang kapan saja kau ingin minum Ansi kecil tersenyum begitu lebar sehingga matanya menyipit Mungkin ini memang takdir, saat aku melihatmu, aku merasa yakin bahwa kita bisa menjadi sahabat baik Aku, aku, aku tentu saja akan sering datang bertemu nantinya Lu Xiaofeng tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang menghadapi masalah yang pelik Untuk sesaat ia merasa seperti orang yang gagu Untunglah bagi Lu Xiaofeng, seorang Kasim tua tiba-tiba masuk saat itu Memaksa ansi kecil melepaskan tangannya lagi dan menghampiri Kasim itu untuk menyapanya Para Kasim memiliki care berjalan yang aneh Kaki mereka lebih renggang daripada orang biasa Care berjalan Kasim tua ini malah lebih buruk daripada Kasim-Kasim lain Tapi pakaiannya jauh lebih indah Ia terus menggerak-gerakan tangannya saat bicara dengan seseorang Di mana ia merapatkan ibu jari dan jari tengahnya seperti seorang penari Hanya saja, bila ia yang melakukannya Hal itu membuat dirinya terlihat seperti seorang wanita tua Lu Xiaofeng terpaksa memalingkan mukanya agar tidak muntah Ini bos kami, Chuan Wang Ansi kecil tiba-tiba datang kembali Sekarang Tuan Wang telah pulang Permainan judi kakak Nama akan segera dimulai Kalian ingin bermain lu Xiaofeng Segera menjeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat Sebenarnya aku punya urusan dengan mu Ia berusaha memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Oh, tanya saja ansi kecil Tampaknya hendak memegang tangan lu Xiaofeng lagi Tak peduli apa, asal kau yang bertanya Aku akan menjawabnya Aku ingin tahu apakah kau mau bertanya pada orang-orang di sekitar sini Dan mencari tahu apakah baru-baru ini ada orang lain yang berkunjung ke sini tentu Aku akan bertanya sekarang juga Ansi kecil tersenyum dan menambahkan Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi dan mengunjungi istriku juga Dan dengan itu, ia akhirnya pergi Tapi sebelumnya ia sempat menggenggam tangan lu Xiaofeng sebentar Selama itu Ganar Zhao terus menatap ke bawah dan menyembunyikan mukanya Dan dengan sembunyi-sembunyi menahan tawanya lagi Lu Xiaofeng meliriknya dengan jengkel Bagaimana mungkin seorang kasin memiliki istri Akhirnya ia tak tahan untuk tidak bertanya Itu cuma pura-pura dan sandiwara belaka Ganar Zhao menjawab Tapi memang ada beberapa orang istri kasin Wah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh kasin dan dayang di istana kerajaan Maka mereka kadang-kadang hidup berpasangan Beberapa kasin yang lebih kaya malah mau menghabiskan uang Dan membeli perempuan dari luar untuk dijadikan istri Menjadi istri seorang kasin bukanlah hidup yang menyenangkan Lu Xiaofeng menghela nafas Sama sekali tidak menyenangkan Ganar Zhao juga menghela nafas Sebenarnya, para kasin sendiri pun menjalani hidup yang menyedihkan Sepertinya hari-hari mereka tidak menyenangkan lagi Lu Xiaofeng tiba-tiba merasa amat tidak enak hati Kurasa tidak mungkin si mencuik suai akan bersembunyi di sini Ia segera mengganti pokok pembicaraan Mungkin ia memperhitungkan kenyataan bahwa tidak ada orang yang akan mengira bahwa ia mungkin tinggal di sini Semula aku pun bengsikir begitu Tapi sekarang, Lu Xiaofeng tersenyum pertanda kalah Sekarang aku telah melihat tempat ini Aku tahu kalau aku bisa gila jika aku harus tinggal di sini satu hari saja Apalagi ksi mencuik suai Ksi mencuik suai selalu lebih rapi dan bersih daripada dirinya Tapi kuda putih itu memang berasal dari sini Lu Xiaofeng terdiam Dan Zheng Ying Feng mungkin tewas di sekitar sini Ini juga ia menebak-nebak sambil memandang jalanan yang sempit dan bangunan-bangunan kecil di luar sana Hampir mustahil untuk menyembunyikan sesosok mayat di sini setelah kau membunuh seseorang Jadi yang harus dilakukan adalah mengirimnya keluar di atas punggung kuda Lu Xiaofeng mengangguk, tapi segera mengerutkan keningnya Tapi, jika ksi mencuik suai tidak ada di sini Lalu siapa yang membunuh Zheng Ying Feng? Siapa lagi orang yang memiliki serangan secepat itu? Itu adalah pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh Ganar Zhao Mereka berdua lalu minum teh dan menatap kosong untuk beberapa lama sebelum Anzi kecil kembali Dengan membawa informasi tentunya Dua malam yang lalu, kakak ke-nama membawa seseorang ke sini Seorang pemuda yang tampan Semangat Lu Xiaofeng segera tergugah Siapa namanya? Apakah itu Zheng Ying Feng itu belum ku ketahui di mana dia sekarang Lu Xiaofeng terus mengejar? Siapa yang perdulian Anzi kecil tertawa? Kakak ke-nama adalah seorang bajingan tua Ia mungkin telah menyembunyikan pemuda yang kuat dan bersemangat itu di suatu tempat rahasia Matanya terlihat menyipit saat ia menatap Lu Xiaofeng lagi Seakan-akan ia sedang berencana untuk menyembunyikan Lu Xiaofeng di suatu tempat juga Orang-orang ini, di tempat seperti ini, apapun tampaknya mungkin saja terjadi Jadi di mana tempat jude kakak ke-nama Lu Xiaofeng tiba-tiba bangkit Tiba-tiba aku merasa gatal untuk mencoba tentu Aku akan membawamu ke sana Anzi kecil tersenyum dan menggenggam tangannya lagi Jika kau tidak punya cukup uang untuk ikut main, aku akan meminjamkan Kau hanya cukup mengatakannya saja Lu Xiaofeng tiba-tiba menghela nafas Aku memang ingin meminjam sesuatu darimu Tapi ku rasa kau tidak mungkin memilikinya Ia bergumam dengan perlahan Satu-satunya yang dia inginkan saat ini adalah sebuah belenghu untuk menyingkirkan tangan orang ini Darinya marga kakak ke-nama bukan lahma, dia juga bukan seorang kasim Ia adalah seorang laki-laki bertubuh jangkung, kekar, dan penuh otot dengan dada yang penuh bulu dan wajah yang bopeng Di wajahnya selalu tersungging sebuah senyuman yang sombong dan angkuh Berdiri di tengah kerumunan para kasim, ia mirip seperti seekor ayam jantan Yang sedang berjalan di antara sekelompok ayam betina, angkuh dan puas diri Para kasim yang berada di sekelilingnya pun memandang padanya seperti selir yang memandang pada tuannya Dengan tatapan yang diliputi oleh perasaan hormat, takut, dan kagum Luksyao Feng menganggap hal itu sebagai kejadian yang lucu, menyedihkan dan memuakan Orang-orang yang paling menyedihkan dan mengibakan selalu punya sesuatu yang agak memuakan Ruangan itu seperti sebuah sarang binatang atau gua, udaranya penuh dengan asap dan baunya menyengat hingga ke langit ketujuh Di antara orang-orang yang berkumpul di sekitar meja judi, sembilan dari setiap sepuluh orang tentulah seorang kasim Yang sedang menggenggam dadu, memutar-mutar telinganya, mencubit kakinya, mengendus-endus jarinya setelah mencubit kaki Mencubit kakinya lagi setelah selesai mengendus jarinya, dan sesekali merabah sini atau menyentuh sana Rumah itu tentu saja milik kakak Nama sambil berdiri di tengahnya Ia terlihat begitu angkuhnya sehingga sebuah lampu merah seperti bersinar-sinar dari setiap bopeng di wajahnya Ganner Zhao tidak ikut masuk Setelah tiba di pintu, ia segera menyelinap keluar Aku hendak melihat-lihat apakah aku bisa menemukan informasi lain di sini Akan kembali dengan segera, ia memang seorang ahli menyelinap kabur Bahkan Luksia Ofeng pun tidak berhasil mencegahnya Maka Luksia Ofeng terpaksa masuk sendirian Anzi kecil mengiringinya dengan membuka jalan di depannya Beri jalan, beri jalan Minggirlah sedikit Aku punya teman yang ingin mencoba juga saat melihat Luksia Ofeng Metuk kakak Nama tampak terbelalak Tatapan matanya terlihat dipenuhi oleh kebencian Seperti seekor ayam jantan yang tiba-tiba melihat seekor ayam jantan lainnya menyelinap ke daerah kekuasaannya Ia mengamat-amati Luksia Ofeng beberapa kali dengan matanya yang tajam sebelum akhirnya Dan dengan dingin, berkata, kau ingin bermain apa? Kau ingin bermain sesuatu yang besar atau cuma kecil-kecilan? Sesuatu yang nyata atau hanya pura-pura kasim-kasim itu semuanya tertawa Suara tawa mereka seperti suara sekelompok ayam betina yang berkotek Membuat Luksia Ofeng merasa sakit di sekujur tubuhnya Temanku ini tidak main-main Tentu saja ia ingin memainkan sesuatu yang besar Lebih besar lebih baik Anzi kecil berkata sebelum Luksia Ofeng sempat Kau ingin bermain besar kakak Nama menatap Luksia Ofeng Berapa banyak uang yang kau punya tidak banyak, juga tidak sedikit Sebenarnya ada berapa banyak kakak Nama menengus Coba kita lihat sebelum kita mulai bermain Luksia Ofeng tertawa Bila ia telah cukup banyak mendapatkan hukuman batin, ia juga akan tertawa Apa ini cukup ia mengambil sehelai cek yang kumal dari saku baju sebelah dalam dan melemparkannya ke atas meja Semua orang di ruangan itu kembali tertawa terbahak-bahak Cek itu terlihat seperti sehelai kertas WC Salah satu Kasim yang bertubuh kecil pun ikut tertawa Memuka gumpalan cek itu dengan sepasang jarinya yang baru saja digunakan untuk mencubit kakinya Ia melicinkan cek itu dan membaca nilai yang tertera di situ Matanya hampir melompat keluar dari kelopaknya Sepuluh ribu ta'al ajaib Cek yang terlihat seperti kertas WC itu ternyata bernilai sepuluh ribu ta'al perak Bukan hanya itu, cek tersebut ternyata berasal dari empat besar abadi yang tentu saja bisa menjaminin pembayarannya Sekarang giliran ansi kecil yang tertawa Seperti yang ku bilang tadi, temanku ini tidak main-main Ia membusungkan dadanya dengan bangga Keangkuhan kakak ke-6 segera lenyap separuh bagian, sikapnya juga berubah Cek sebesar itu, bagaimana kita bisa membaginya dalam berapa kali putaran sebuah senyuman dipaksa pun muncul di wajahnya Tidak perlu, Luk Xiaofeng menjawab dengan santai Aku menaruhnya untuk satu lemparan saja Sepuluh ribu ta'al untuk satu lemparan dadau keringat mulai mengucur di wajah kakak ke-6 Setetes keringat untuk setiap lubang burik di wajahnya Hanya satu, kakak ke-6 membimbang dan menatap uang beberapa puluh ta'al perak yang ada di hadapannya Kami tidak bermain sebesar itu di sini ia bergumam Aku tahu kau tidak akan dapat melayani taruhan ini Jadi jika kau kalah aku hanya akan meminta dua potong kalimat darimu Dan jika kau yang kalah jika aku kalah Cek sepuluh ribu ta'al ini menjadi milikmu Metsuka kakak ke-6 kembali memancarkan sinarnya Dua kalimat apa yang kau inginkan dari Kuluk Xiaofeng menatap langsung ke matanya Dan berkata dengan perlahan, sambil menekankan setiap patah katanya Apakah orang yang kau bawa ke sini dua malam yang lalu adalah Zheng Ying Feng? Bagaimana dia bisa tewas ekspresi wajah kakak ke-6 Tampak berubah, ekspresi wajah para kasim pun ikut berubah Bajingan kecil ini bukan datang ke sini untuk berjudi Dia ke sini untuk menimbulkan keributan Ringkus dia untukku sebuah suara yang dingin tiba-tiba terdengar dari arah pintu Suara ini bernada tinggi dan melengking Tidak lain berasal dari kasim yang terlihat seperti seorang wanita tua, Chuan Wuang Bunuh bajingan kecil ini kakak ke-6 adalah orang pertama yang melompat untuk menyerang Tapi semua kasim segera mengikutinya Menggigit, mencakar, memukul, merobek Tentu saja Luq Xiao Feng tidak membiarkan dirinya digigit oleh mereka Tapi ia pun tidak berniat menyakiti makhluk-makhluk aneh ini Satu-satunya pilihan baginya adalah memburu satu orang Bila ingin menangkap pencuri, carilah pemimpinnya Jika ia bisa menguasai kakak ke-6, mungkin itu bisa menakut-nakuti para kasim Tapi, yang mengejutkan, kakak ke-6 ini ternyata tahu sejurus dua jurus kungfu Dia bukan hanya mempelajari ilmu kaki naga dan tinju bandang dari sekte utara Ia pun cukup mahir memainkannya Serangan-serangan pertamanya cukup keji dan kuat Sayang baginya, orang yang ia hadapi adalah Luq Xiao Feng Dengan sebuah dorongan lunak tangan kirinya, Luq Xiao Feng berhasil menangkis serangannya Dan, dengan amat perlahan menggunakan tangan kanannya, memukul dadanya Hanya dengan begitu saja, tubuhnya yang amat besar dan kekar itu telah terguling ke belakang Saat ini ruangan tersebut telah dipenuhi orang Maka waktu ia terguling ke belakang, ia mendarat di atas tubuh beberapa orang Saat ia bangkit kembali, wajahnya telah pucat pasi dan terlihat noda darah di sudut mulutnya Hal ini menghentikan langkah Luq Xiao Feng Ia tidak mengerahkan banyak tenaga dalam pukulan tadi, seharusnya orang ini tidak akan terluka sedemikian rupa Bagaimana ini bisa terjadi? Tenggorokan kakak ke-6 mengeluarkan suara parau tak jelas dan matanya mulai melotot keluar Luq Xiao Feng tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi Seseorang telah menusuknya tepat di bawah rusuk sebelah kiri Pisau itu masih tertanam di tubuhnya dengan hanya gagangnya saja yang menonjol keluar Tidak ada yang bisa selamat dari tusukan seperti itu Siapa yang melakukannya? Ruangan ini begitu ramai dan begitu kacau sehingga Luq Xiao Feng pun tidak melihat siapa yang melakukannya Satu-satunya bukti yang ia miliki hanyalah pisau itu sendiri Ia bergegas maju dan menarik pisau itu, darah pun menyembur kemana-mana Sekali lagi kakak ke-6 meroboh Tampaknya ia ingin mengatakan sesuatu saat ia roboh Tapi tidak ada yang tahu apa yang hendak diucapkannya itu Kasim-kasim itu pun menjadi panik Tolong! Tolong! Ada pembunuh di sini mereka menjerit-jerit sambil berlari keluar dari pintu dengan kacau Walaupun Luq Xiao Feng tidak akan membiarkan dirinya ditangkap oleh kasim-kasim ini Ia pun tidak tahu apa yang hendak mereka lakukan padanya Ia juga tidak ingin terlalu memusingkan hal itu 36 strategi bertempur, melarikan diri adalah yang terbaik Sambil mengangkat bahu dengan cepat, ia pun melayang Berak dengan suara benturan yang keras, ia menerobos melalui atap Saat melompat ke atap, ia bisa melihat bahwa orang-orang sedang berkumpul di sekeliling bangunan itu dari segala penjuru Ada yang membawa tongkat, ada pula yang membawa pisau Satu-satunya pilihan bagi dirinya untuk kabur adalah dengan melompati tembok Tapi tembok ini adalah tembok kota terlarang Tingginya mungkin paling sedikit 40 meter Tidak ada orang di dunia ini yang mampu melompatinya Bahkan jika orang yang telah mengejutkan dunia dengan ilmu meringankan tubuhnya Xiu Liu Xiaofeng, lahir kembali, ia pun tak akan mampu melakukannya Untunglah bagi Liu Xiaofeng, ia masih memegang pisau tadi Tiba-tiba ia melayang lagi Saat tubuhnya telah melesat sejauh 15 m, ia pun mengangkat pisau itu di atas kepalanya Dan menusuk dengan kuat hingga pisau itu menghilang ke dalam tembok Tubuhnya sekarang mepet ke dinding Ia menarik kembali pisau itu dan memanjat dinding seperti seekor cicak Ketika sudah dekat ke puncak tembok, ia pun menjejakan kakinya ke tembok dan bersalto di udara Dengan gerakan yang sederhana, ia mendarat dengan perlahan di atas tembok Tiba-tiba, dari atas tembok terdengar suara tertawa dingin Masih berusaha kabur Kau bisa lari tapi kau tidak bisa sembunyi Liu Xiaofeng hanya mendengar suaranya, tapi tidak bisa melihat orangnya Ia juga tidak tahu apakah orang ini telah menyerang Maka dengan menjejakan kakinya kembali ke tembok, ia melayang dan bersalto lagi Barulah ia bisa melihat orang itu Ajaib, orang ini sedang berjemur di antara pos-pos penjagaan di tembok kota Ia mengenakan sebuah jubah hijau yang kotor dan compang camping, sepasang sandal jerami yang benar-benar usang, dan kepalanya begitu licin hingga tampak berkilauan di bawah sinar matahari Orang ini adalah seorang Hwasyo Hwasyo jujur Lu Xiaofeng hampir berteriak, dan hampir terpeleset jatuh dari atas tembok Hwasyo jujur tertawa terbahak-bahak, tawa yang keras dan tulus Tenanglah, Hwasyo tidak akan menangkapmu Aku sedang berbicara tentang si kecil ini Ia mengangkat dua buah jarinya, di antara jari-jari itu ada seekor kutu kecil Ia tertawa lagi dan meneruskan Kedua jariku ini mungkin tidak sekuat jarimu, tapi tidak ada kutu di dunia ini yang bisa meloloskan diri darinya Dengan sedikit tambahan tenaga, ia membinasakan kutu itu Tuhan menganugerahkan kehidupan, Lu Xiaofeng mengejek dengan dingin Mengapa kau harus membunuh jika aku tidak membunuh, maka kutu ini yang akan memakanku hidup-hidup Seorang Hwasyo yang telah mendapat pencerahan tentu rela mengorbankan tubuhnya sendiri untuk memberi makan elang Maka apa salahnya membiarkan kutu itu memakan dirimu? Catatan, Lu Xiaofeng menyinggung tentang sebuah dongeng agama Buddha yang terkenal Dalam dongeng itu, seorang Hwasyo menyelamatkan seekor burung kecil dari seekor elang Tapi elang itu mengeluh pada si Hwasyo bahwa ia sekarang akan mati kelaparan karena si Hwasyo Hwasyo itu lalu memotong sebagian daging dari tubuhnya yang bobotnya sama dengan bobot burung kecil tadi Tentu saja si Hwasyo akhirnya tewas, tapi elang itu selamat Sayangnya aku hanya punya darah yang banyak dan tidak bisa digunakan untuk memberi makan kutu Maka kau pun membunuhnya Hwasyo jujur tidak menjawab Dan jika kau telah membunuh, maka kau mungkin telah membunuh orang juga sebelumnya Hwasyo jujur masih tidak menjawab Mengapa kau tidak bicara? Lu Xiaofeng mengejek Aku tidak bisa berdusta Maka aku tak akan bicara Hwasyo jujur menghela nafas Tatapan match Lu Xiaofeng seperti sebatang pisau saat ia memandang Hwasyo jujur Kau tidak pernah berdusa Setidaknya aku tak pernah berdusa pada orang yang malang dan menderita Aku ini malang dan menderita Kau telah mengangkat ekormu dan berlarian ke sana kemari sepanjang hari Hwasyo jujur menghela nafas Bagaimana keadaanmu bila dibandingkan dengan keadaan diriku yang sedang santai dan asik berjemur ini Kudengar kau pun sedang sibuk Lu Xiaofeng berkata dengan dingin Siapa yang mengatakannya aku? Lu Xiaofeng tertawa pahit dan meneruskan Dua hari yang lalu kau berada di Zhangjiakau Kemarin kau baru saja tiba di ibu kota Sejak kedatanganmu Kau telah sibuk menyebar kabar burung dan berita untuk Yeegu Chang Ikut menjadi saksi sebuah transaksi bisnis Dan sekarang kau telah memasuki kota terlarang Seorang Hwasyo seperti itu tampaknya tidak menjalani keadaan yang santai dan tenang Hwasyo jujur tertawa Mungkin aku memang selalu punya kegiatan Tapi setidaknya hati dan pikiranku bebas dari perasaan khawatir Ia membalas Mungkin kau tidak menghadapi masalah Tapi kau seperti sedang melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi Aku tidak pernah berbuat sesuatu secara sembunyi-sembunyi Lalu apa yang sedang kau lakukan di tempat seperti ini Karena aku tahu di sini ada seseorang yang sedang mencari seekor kudep putih yang membawa mayat Tampaknya kau bukan hanya orang yang cerdik Kau pun suka ikut campur dalam urusan orang lain Lu Xiaofeng tertawa pahit Aku harus peduli pada urusan ini mengapa Karena walaupun aku tidak punya putera Aku punya seorang keponakan Maksudmu Zeng Ying Feng adalah keponakan Mohwasyo jujur mengangguk Sekarang aku bahkan tidak punya keponakan lagi Ia menghela nafas Lu Xiaofeng tidak bicara apa-apa lagi Karena ia terperanjat mendengar ucapan tadi Hari ini memang penuh dengan kejadian-kejadian aneh Setiap kejadian tampaknya memiliki hubungan dengan kejadian lainnya Tapi semuanya masih kabur Ye Egu Chang, Nyonya Pertama Gong San, Si Untung Besar San, O Yang King, Lian Beis, Zeng Ying Feng Semua ini adalah korban dan dilihat dari permukaan Tidak ada sesuatu apapun yang menghubungkan mereka semua Tapi Lu Xiaofeng merasa ada satu kesamaan Satu hubungan tertentu di antara mereka semua Yang mencelakai Ye Egu Chang, O Yang King, dan Si Untung Besar San jelas adalah orang yang sama Bahkan dia pun menggunakan metode yang sama Tapi tidak ada alasan kenapa mereka bertiga ada hubungannya Zeng Ying Feng memang mati di sini Lu Xiaofeng memecahkan kesunyian Apakah hasil penyelidikanmu telah membuatmu yakin Lu Xiaofeng mengangguk? Kematiannya ada hubungannya dengan seseorang di sekitar sini yang telah membunuh kakak ke-nama Kau telah bicara dengan kakak ke-nama Saat aku hendak melakukannya Seseorang membunuhnya untuk membungkam mulutnya Tapi kau tidak tahu siapa yang membunuhnya Yang ku tahu adalah kematiannya itu amaterat Hubungannya dengan seorang Tuon Wong dan siapakah Tuon Wong itu seorang kasim tua yang terlihat seperti seorang wanita tua Mengapa mereka ingin membunuh Zeng Ying Feng? Aku tidak pernah mengatakan kalau mereka yang membunuh Zeng Ying Feng Lu Xiaofeng menghela nafas Lalu siapa yang membunuhnya tak peduli siapa yang melakukannya Yang pasti dia bukan Xi Mencuik Suwe Mengapa bukan karena aku bisa menjamin bahwa Xi Mencuik Suwe tidak ada di sini Dan tidak pernah datang ke sini Walaupun ucapannya terdengar amat yakin Di hatinya ia masih menyisakan keraguan Selain Xi Mencuik Suwe Tampaknya tidak ada alasan bagi orang lain untuk membunuh Zeng Ying Feng Selain Xi Mencuik Suwe Siapa lagi yang memiliki pedang setajam dan secepat itu Huwesio jujur tiba-tiba menghela nafas lagi Setelah kau bicara beberapa lama Aku akhirnya menyadari sesuatu Dan apakah itu Lu Xiaofeng Tentu saja tidak tahu apa yang telah ia sadari Bahwa aku benar-benar telah kehilangan akalku sebagai seorang Huwesio Dan kau telah kehilangan akalmu sebagai seorang Lu Xiaofeng Lu Xiaofeng tertawa mendengar ucapan itu Tawa yang letih dan jengkel Matahari perlahan-lahan naik semakin tinggi di langit Langsung menyinari kepala Huwesio jujur yang bota itu Lu Xiaofeng menatapnya Menatapnya untuk beberapa lama Sepertinya aku terus-menerus bertemu dengan Huwesio dan Tosu Di semua tempat dalam dua hari terakhir ini Kau memang orang yang beruntung Hanya orang-orang beruntung yang selalu bertemu dengan Huwesio dan Tosu Bagaimana tiba-tiba aku bisa menjadi orang yang demikian beruntung Itu terjadi begitu saja Kau saja yang tidak tahu sebenarnya aku tahu Lu Xiaofeng tertawa dingin Karena aku ikut campur dalam urusan ini Itulah sebabnya aku menjadi orang yang demikian beruntung Huwesio seharusnya tinggal di biara dan menutup diri dari dunia luar Dari kejadian-kejadian di dunia luar Tapi urusan ini tampaknya telah menarik perhatian Begitu banyak Huwesio-Huwesio jujur Tosu kayu, guking feng, dan sengtong dari kuil kecil itu Semua tampaknya ada hubungannya dengan seluruh urusan ini Huwesio semuanya memakai kas kaki putih Lu Xiaofeng meneruskan Jika ada organisasi yang semua anggotanya menggunakan baju hijau dan sepatu merah Maka bisa saja ada yang menggunakan kas kaki putih Huwesio jujur kembali tertawa Kau mungkin memang sudah kehilangan akal Tapi daya hayalmu masih bekerja dengan baik Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan termenung Walaupun demikian Aku tetap mempunyai perasaan bahwa ada seorang Huwesio dibalik semua ini Melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi Lu Xiaofeng membalas dengan dingin Oh kau adalah seorang Huwesio Huwesio jujur tiba-tiba mengangkat kakinya yang penuh lumpur itu ke udara Sayangnya Huwesio ini tidak memakai kas kaki putih Tapi kas kaki daging ia bergurau Kaos kaki daging tetaplah kas kaki putih Tapi kulitku tidak putih sekali lagi Lu Xiaofeng terdiam Tentu saja ada banyak hal yang belum bisa ia bicarakan Maka ia bersiap-siap untuk pergi Tapi baru saja ia hendak melangkah Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak bisa pergi lagi Jika ia menuju ke arah timur Ada dua orang laki-laki di pos penjagaan Dengan tangan berada di balik punggung Perlahan-lahan menuju ke sini Jika ia menuju ke arah selatan Juga ada dua orang laki-laki yang sedang menuju ke arahnya saat ini Jika ia melompati tembok Di satu sisi adalah pusatnya para Kasim Dan di sisi lain ada belasan orang pemanah Dan serdadu sedang menunggunya Sebuah senyuman tanda menyerah pun muncul di wajahnya Ternyata kota terlarang bukanlah tempat yang tepat Untuk berbincang-bincang dengan Huwesio Tembok itu amat lebar Cukup bagi dua orang untuk berjalan berdampingan Tanpa harus bersempit-sempitan Di antara dua orang laki-laki yang anak datang dari arah timur Yang satu adalah seorang laki-laki tua dengan wajah yang tirus dan terang Serta memiliki sikap yang angkuh dan agung Orang yang satunya lagi memiliki wajah yang pucat Dan terlihat sebuah sering air dingin di wajahnya Di antara dua orang laki-laki yang mendekat dari arah selatan Yang satu memiliki mati yang tajam seperti mati Raja Wali Bahkan hidungnya pun lengkok seperti paruh Raja Wali Dan orang yang satunya lagi tidak lain dari Yai Enxian Mereka berempat mengenakan pakaian yang paling mahal Dan membawa sikap yang angkuh Tampaknya amat sesuai dengan kedudukan mereka Luksiaofeng menghela nafas Para komandan utama pengawal istana telah berada di sini Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Hwesho jujur tertawa Untunglah bagiku, aku tidak membunuh siapa-siapa Aku juga bukan seorang tersangka Ia melompat bangkit dan masih sambil tertawa Tiba-tiba bertanya Boleh aku bertanya siapa di antara kalian ini jago pedang dari Hunan? Itu aku, laki-laki tua yang berwajah tirus dan terang itu menjawab Dan siapa di antara kalian ini Dewa Raja Wali Dari padang rumput Hun Tufang aku Laki-laki setengah umur bermata tajam tadi menjawab dengan singkat Yang berada di samping Hunui disana itu adalah tangan pemetik bintang Dingau Namaku Yei Enxian Yei Enxian memotong Selamat siang, Chuan Hwesho aku bukan Chuan Hwesho Hanya seorang Hwesho tua biasa Seorang Hwesho yang jujur Hwesho jujur menunjuk Luk Xiaofeng dan meneruskan Tapi, orang ini sama sekali tidak jujur Ia adalah orang yang kalian cari-cari Bukan aku kami memang sedang mencarinya Ding Ao menjawab dengan dingin Apakah kalian hendak mengundangku minum Luk Xiaofeng bergurau? Kau masuk tanpa izin ke kota terlarang Melakukan pembunuhan Masih berani minta minum Wajah Dufang terlihat semakin bersungguh-sungguh Ia memang orang yang tidak suka bergurau Bila berhadapan dengan orang seperti ini Yang bisa dilakukan Luk Xiaofeng Hanyalah memaksakan sebuah senyum mandungmu Masuk tanpa izin ke kota terlarang Bagian itu memang benar Tapi melakukan pembunuhan itu tidak Golok di tanganmu itu Kanya Tading Ao tertawa Orang yang membawa pisau belum tentu pembunuh Dan pembunuh belum tentu membawa pisau di tangannya Kau bukan si pembunuh Dufang mendesak Bukan Jika ia mengatakan tidak Maka dia tidak melakukannya Yei Encian segera berkata Aku tahu pasti kalau orang ini tidak akan pernah berdusa Aku belum pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah berdusa Ding Ao memotong dengan dingin Kalau begitu Kau bertemu dua orang hari ini Wei Ziyun tersenyum Ding Ao tidak berkata apa-apa lagi Jika Yei Encian mengatakan dia tidak pernah berdusta Maka dia bukanlah pembunuh itu Wei Ziyun berkata Dufang ingin mengatakan sesuatu Tapi ia akhirnya memutuskan untuk membatalkannya Di samping itu Jika ada sepuluh orang malagi yang mati Itu tetap tidak ada hubungannya dengan kita Ia menambahkan Chuan Lu mungkin telah menduga bahwa kita datang kemari Bukan untuk itu Untuk kejahatan memasuki kota terlarang tanpa izin Kau bisa dimaafkan kali ini Karena kau harus melanggar larangan itu lagi besok malam Yei Encian menambahkan sambil tersenyum Majikan benteng awan putih dan ksi mencuit Swee adalah jago-jago pedang yang abadi dan tiada bandingannya Wei Ziyun berkata Dual mereka besok malam tentu merupakan kejadian yang mengguncangkan dunia Aku yakin tidak ada orang yang persilatan yang mau ketinggalan dual ini Yei Encian menambahkan Bahkan walaupun kami ini pejabat Kami tetaplah orang persilatan Kami ingin melihat dua jago pedang ini di masa jayanya Ingin melihat ilmu pedang mereka yang tiada tandingannya Sebenarnya, karena kami telah mengetahui hal ini Seharusnya kami melipat gandakan keamanan dan memasang perangkap Untuk mencegah mereka masuk Yei Encian meneruskan Tapi kami tidak ingin menjadi orang yang merusak kesenangan dan mengganggu rencana semua orang Kami juga tidak ingin menyinggung perasaan semua pendekar dunia persilatan Wei Ziyun menerangkan Jika seseorang telah keluar dari dunia persilatan Maka ia sebaiknya tidak melupakan asal-usulnya Aku yakin Tuan Lu sangat memahami hal ini ya Sikap Luksyao Feng tiba-tiba berubah menjadi amat serius dan hormat Karena ia menyadari bahwa jago pedang dari Hunan ini memang seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh dan tulus Walaupun demikian, kami masih punya tanggung jawab dan tidak boleh lengah dari perlindungan kami terhadap Paduka Kaisar Kota terlarang juga tidak boleh menjadi taman bermain dunia persilatan di mana orang-orang datang dan pergi seenaknya Aku pun sangat memahami hal ini sejujurnya Tujuan pertemuan kita sekarang ini adalah agar Tuan Lu benar-benar memahami hal ini Bahkan Luksyao Feng pun harus mengakui ucapan ini Di bawah mereka, di kaki tembok, kapak dan golok tampak berkilauan di terpasinar matahari Anak panah pun telah ditarik pada busur-busur yang terpentang penuh Di atas tembok, ada empat orang laki-laki yang kemampuan dan kemasyurannya telah mengguncangkan dunia persilatan sejak 10 tahun yang lalu Jika mereka menyerang secara serentak, tidak ada orang di dunia ini yang mampu bertahan terhadap serangan pertama sekalipun Semua pembicaraan ini mengarah pada satu hal Kami benar-benar berharap bahwa Tuan Lu mau melakukan sesuatu untuk kami Weizion mengakhiri Jangan bimbang untuk memintanya Kami hanya berharap agar tidak terlalu banyak orang yang datang besok malam Kalau bisa jumlahnya tidak lebih dari 8 orang Luksyao Feng akhirnya faham Mereka mungkin telah menghitung-hitung dengan kekuatan dan kemampuan pengawal istana Walaupun nantinya terjadi masalah Mereka masih mampu mengatasi keadaan jika hanya 8 orang yang datang Tapi masih ada satu hal yang membingungkan Luksyao Feng Tapi mengapa hal ini diminta dariku? Aku tidak bisa mengambil keputusan untuk orang lain Aku juga tidak mungkin tahu berapa banyak orang yang akan datang Kami ingin Tuan Lu yang mengambil keputusan untuk yang lainnya Luksyao Feng semakin bingung Selain dari majikan benteng awan putih dan ksi mencuik suwe Kami ingin Tuan Lu yang bertanggung jawab untuk memilih 6 orang lainnya Weizion menerangkan lagi sebelum Luksyao Feng sempat bertanya Maksudmu, besok malam, hanya 6 orang yang kupilih yang boleh masuk Itulah yang kami maksud Luksyao Feng tersenyum, senyuman pertanda sakit, menyerah dan letih Tiba-tiba ia menyadari bahwa jago pedang dari Hunan ini bukan hanya seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh dan terlihat tulus Ia juga seorang rubah liar yang pandai berhitung dan licik Jika ia yang memilih siapa saja yang boleh masuk Maka jika terjadi masalah, jelas dialah yang harus bertanggung jawab dan terpaksa harus ikut mengatasi keadaan Di sini ada 6 buah sabuk sutera, Weizion meneruskan Jika Tuan Lu memilih seseorang untuk ikut menyaksikan duel tersebut Maka berikan sehelai untuknya dan suruh dia memakainya saat datang sutera ini diimpor dari Persia Dan merupakan salah satu harta istana kerajaan, Y.I.N. Xian menjelaskan lebih lanjut Di bawah sinar bulan, ia akan berubah warna Jadi mustahil untuk dipalsukan kami telah menginstruksikan orang-orang kami Untuk menyebarkan informasi ini pada sahabat-sahabat kita di dunia perselatan Weizion meneruskan Yang tidak membawa sabuk ini, tak peduli siapapun orangnya Akan diiksekusi di tempat jika tertangkap saat memasuki istana terlarang Tanpa izin Ding Ao menekankan dengan dingin Jadi begitulah, kami meminta Tuan Lu mau menerima ini Weizion mengeluarkan sebungkus sabuk sutera dan menyerahkannya pada Luksia Ofeng Luksia Ofeng menatap sabuk-sabuk sutera itu Yang tampak berkilauan terkena sinar matahari Seperti setumpuk batu bara yang sedang menyala dan amat panas Ia tahu pasti bahwa menerima sabuk-sabuk ini tentu akan membawa banyak masalah bagi dirinya sendiri Jelas Weizion melihat keraguan di wajahnya Jika Tuan Lu tidak mau menerimanya, kami tidak akan memaksamu Hanya saja, ia berkata dengan tenang Hanya saja apa? Hanya saja Demi tanggung jawab kami terhadap keamanan yang mulia Kami tentu akan menutup istana terlarang dan meminta majikan benteng awan putih dan ksi mencuit sui Untuk memindahkan lokasi dual mereka ke tempat lain Kalau begitu, akulah yang harus bertanggung jawab Kalau orang lain ingin menyalahkan seseorang Tentu mereka akan menyalahkan diriku Maka kami meminta Tuan Lu mempertimbangkan ini lagi Weizion menawarkan dengan santai Tampaknya aku tidak punya banyak pilihan Luksia Ofeng menghela nafas dan menertawakan nasibnya sendiri Weizion tidak berkata apa-apa dan hanya tersenyum Mengapa kalau ada sesuatu masalah yang sulit Maka masalah itu dilemparkan padaku Luksia Ofeng kembali menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri Weizion jujur tiba-tiba tertawa Karena kau adalah Luksia Ofeng Dan tampaknya alasan itu sudah cukup dengan sabuk-sabuk di atas pundaknya Luksia Ofeng perlahan-lahan menuruni tembok Para serdadu yang menunggu di bawah tembok tiba-tiba telah menghilang dengan sama cepatnya Seperti saat muncul tadi Para pengawal istana di kota terlarang tentu saja merupakan prajurik yang paling terlatih di dunia Walaupun ilmu kungfu mereka secara perseorangan tidaklah hebat Tapi busur-busur mereka yang kuat dan pedang mereka yang tajam Serta pengambilan posisi dan pergerakan mereka yang taktis Akan membuat sangat sukar Jika tidak bisa dibilang mustahil Bagi jago kungfu manapun untuk menghadapi mereka Selain itu Di samping Weizion dan para komandan utama lainnya Mungkin ada banyak lagi jago-jago kungfu di antara para pengawal istana Selain dari enam orang yang kau pilih Orang lain yang kedapatan memasuki kota terlarang tanpa izin akan di eksekusi di tempat Tanpa pengecualian kau percaya pada apa yang mereka katakan Tiba-tiba ia bertanya Weizion jujur sedang berjalan di depannya Kepalanya terangkat dengan tiba-tiba saat mendengar pertanyaan itu Bagian yang mana jika kau tidak punya sabuk Beranikah kau memasuki kota terlarang desok malam Weizion jujur tersenyum Aku tidak punya keberanian itu Tapi aku punya sabuk Kau punya sabuk? Di mana di atas undakmu Luksiaofeng pun tersenyum Mengapa aku harus memberimu sehelai sabuk? Karena aku seorang Weizion Weizion yang jujur Sepertinya itu alasan yang cukup bagus Luksiaofeng mengangguk sambil tertawa Lebih dari cukup Luksiaofeng mengambil sehelai sabuk Dan meletakannya di atas pundak Weizion jujur Mungkinkah seharusnya menukar pakaianmu? Ia termenung Mengapa warna sabuk ini tidak sesuai dengan pakaianmu? Tak apa Kami para Weizion tidak peduli dengan hal itu Di samping itu Warna sabuk ini nantinya akan berubah Aku hanya ingin mengingatkan dirimu Bahwa biarpun kau bisa menukar pakaianmu Kau tidak bisa menukar sabuk itu Luksiaofeng berkata terus terang Weizion jujur kembali tertawa Kau memberiku sesuatu Aku akan balas memberimu sesuatu Tiba-tiba ia menawarkan Karena kau memberiku sabuk ini Aku pun akan memberimu sesuatu Apa itu sebuah kalimat? Aku mendengarkan Weizion jujur melirik Luksiaofeng sekilas Dan mulai berkata Matamu gelap Warnamu kamu seperti dibu Nasihatku padamu adalah cepat-cepatlah Temukan sebuah tempat untuk tidur Tidurlah dengan nyenyak sampai besok malam Kalau tidak Kalau tidak Apa Weizion jujur menarik nafas? Walaupun orang mati punya lima sabuk Ia tetap tidak bisa masuk ke kota terlarang Apakah itu anjaman? Atau peringatan itu hanya kebenaran yang sejujur-jujurnya Semua yang ku katakan adalah hal yang sebenarnya Weizion jujur pun pergi Luksiaofeng tiba-tiba menyadari bahwa Kera berjalannya pun terlihat amat ganjil Seperti Kasim-Kasim itu Apakah Weizion tidak berbeda dengan Kasim? Tapi Weizion masih bisa mendatangi pelacur secara diam-diam Jika Kasim punya istri, mengapa Weizion tidak boleh mendatangi pelacur? Luksiaofeng menghela nafas dan memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu lagi Masih banyak persoalan mendesak yang harus ia renungkan Tosuk kayu, Gu King Feng, Pertapa Cemara Kuno, Lian Beiz, Huomen Lu, Yan Ren Ying, keluarga Teng Para pendekta lama, jago-jago pedang yang misterius itu Belum lagi jago-jago lainnya dari tujuh sekte pedang utama Tidak seorang pun dari mereka yang mau ketinggalan acara duel besok malam Tapi sekarang hanya tersisa lima lembar sabuk Bagaimana care yang tepat untuk membagi-bagikan sabuk ini? Mungkin tidak ada Luksiaofeng kembali menghela nafas Yang tidak mendapatkan sabuk mungkin akan mengincar jiwaku Ia bergumam pada dirinya sendiri Tampaknya aku benar-benar harus tidur nyenyak sampai besok malam